Angkatan Laut Garda Revolusi Iran memiliki rudal jelajah baru yang dilengkapi dengan hulu ledak tinggi. Kehadiran rudal tersebut diumumkan di tengah ancaman pelas rendang kepada Israel atas kematian Ismail Hadieh. Mengutip laporan Tasni pada Jumat 9 Agustus ada sejumlah rudal jelajah baru yang ditambahkan ke Armada Angkatan Laut. Garda Revolusi mengklaim daya ledak rudal tersebut dapat menyebabkan kerusakan besar serta menenggelamkan target. Selain itu rudal baru Iran juga disebut tidak terdeteksi oleh musuh sekalipun dengan teknologi canggih. Hingga saat ini Iran belum merilis penampakan rudal barunya itu kepada publik. Namun ancaman pelas dendam atas kematian Hadieh terus mengemukkan. Komandan Angkatan Darat Iran Jendrel Abdul Rahim Musafi menyebut Israel tak akan bisa menghindari kehancuran jika negaranya sudah menyerang. Diketahui Hadieh meninggal akibat ledakan di Iran pada akhir Juli lalu. Iran mengatakan ledakan tersebut berasal dari tembakan proyektil cerak pedek yang diduga pelakunya adalah agen Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!